Hai assalamualaikum happy gardening teman-teman sehat bahagia selalu bersama keluarga ya Alhamdulillah hari ini indah cerah bahagia sekali teman-teman ya selalu memandangkan hijau Alhamdulillah nggak jemuh-jemuh ya teman-teman kita itu ramban-ramban petik-petik apa yang ada di pekarangan kita itu indahnya menanam itu ya kalau Kak Ceta dari Malaysia itu bilang seronoknya menanam ada aja yang dipanen seru ini tuh bayung saya itu kok kemarin lihat saya lihat kok numbuh ya udah saya biarin aja ya saya biarin ini buat nemenin kalau pas mau buat pecel teman-temannya kalau mau mecel sayur apa aja itu bisa dijadikan pecel seru memang berkebun alhamdulillah bayam batik eh enak sekali pokoknya kalau udah coba nanem itu rasanya pengen punya tanaman lebih banyak lagi itu biasa ya teman-teman ya juga bayam batik bayam apa ya aku bilang ini namanya bayam batik eh Alhamdulillah yang sebelah sini ini teman-teman eh ini panen perdana yang pohon ini dia harus segera dipetik ya bismillah bismillah nih ah nih banyak calon bunga barunya sama ya teman-teman kemarin ada yang tanya bun eh tanemannya dirawat pakai rumput jampang juga iya pokoknya ini sementara saya semua saya siram dengan rendaman rumput jampang ya teman-teman oh iya ini yang saya tunggu-tunggu sama ditunggu eh jadi kemarin itu ada yang request ke saya bun eh buatin cara mengatasi life miner pada daun sawi dan tomat kebetulan kalau tanaman sawi saya aman ya teman-teman ya ini kok kemarin tuh sampai saya gimana ya ini saya mau aplikasikan pesticida alami untuk land life miner pada tanaman sawi tapi tanaman sawi saya nggak ada yang kenal life miner lah ini saya tanam timun entah mungkin karena medianya belum jadi atau gimana kok alhamdulillah ada hama kok alhamdulillah ya alhamdulillah maksudnya nanti mau saya treatment dia terus berkembang atau berhenti gitu ya teman-teman tuh kelihatan banget tuh ya jadi life miner itu hewan pengerat daun biasanya di daun sawi sama tomat yang sering ditemui ini kok ternyata di pohode daun timun ada ya ada satu nih satu lembar yang ini ada dikit mau berkembang nggak jadi efek saya tinggal tiga hari ya teman-teman tidak saya siram dengan rendaman rumput jampang mungkin nutrisinya sudah agak berbeda jadi dia oke aja menari-nari di sana ini nggak ada ini daun-daun berikutnya ya langsung kita buat racikan untuk mengatasi satu daun ini ya teman-teman ya alhamdulillah ini ketemu kamu jadi bisa buat praktik ya teman-teman nih lihat nih dia jatuhnya seperti itu kelihatan ya teman-teman ya dan macamnya banyak mungkin ya nggak cuman ini kelihatan ini agak besar biasanya kalau yang di apa sawi itu hampir tidak kelihatan hemanya tapi ada lupisan-lukisan pulaunya gitu jadi ya teman-teman ini tadi saya sudah ambil air putih ini air putih ya air subur ini air hujan juga bisa cukup lah ini untuk satu liter ini ya spray ini alat spray kemudian ini ales andalan ini rumput jampang sama akarnya sama tanah di perakaran rumput jampang yang sudah saya endapkan dua minggu lebih ya teman-teman ya saya sengaja ini ini menutupnya nggak rapat ya teman-teman jadi oksigen tetap bisa masuk saya sengaja buat simpannya disini ini tidak untuk saya siram khusus saya buat untuk pesticida ya jadi rumput jampang beserta akarnya dan tanah di perakaran rumput jampang seperti biasa itu yang buat saya siram cuman bedanya ini saya diamkan saya diamkan dua minggu ya lebih gimana kalau lebih pun masih bisa dipakai masih ya seperti itu kemudian tanah ini saya ambil tanahnya tanah di perakaran rumput jampang ini ini ya teman-teman nah saya butuhkan tanahnya nah saya butuhkan tanahnya ini ya ini tanahnya nih lho sambil tanahnya saya masukkan disini boleh sebanyak-banyaknya bun boleh nah gitu ya nah beli masukin lagi tambahin tanah lagi nanti sini bisa dimanfaatkan untuk kemudian hari lanjut air putih tanah di perakaran rumput jampang kita aduk disini jadi nanti semacam hama-hama pada daun life miner kemudian lalat buah dan lain sebagainya tuh sebenarnya nggak nggak suka ya nanti dia nggak makan lagi dari apa tanahnya ini dia nggak suka kan sukanya daun ya bukan dari tanah ini kemudian rendamannya ini seperti teman-teman bilang aromanya keren ini makanya saya tutup nih saya cukup dua sendok saja untuk satu liter ya cukup dua sendok saja gitu ya mau jahil oleh reaksinya bagaimana saya tambah lagi satu sendok jadi tiga sendok untuk satu liter air bun saya takut overdosis ya udah dua sendok aja kan rumputnya merendamnya kita apa masing-masing ya yang tahu kita ya ini saya rasa dengan dua sendok ini cukup udah digini aja diaduk nah selanjutnya nanti kita spray kan kita mau menyelamatkan hama yang ada di daun tapi sebenarnya ya teman-teman kalau kita itu menyiram tanaman dengan rendaman rumput secara reguler sebenarnya itu nggak akan ada ya hama itu nggak nggak berani lah istilahnya cuman kemarin pohon timun itu saya tinggal selama empat hari jadi tidak saya siram tidak saya rawat selama empat hari itu ternyata udah pesta dia cuman di tanaman yang lain tidak tapi bisa ternyata jadi ini adalah anugerah ya Allah mengabulkan satu kan kemarin nyari-nyari gimana ya pada apa left miner daun saya masa saya buat teracikan nggak ada ini bukti nyata kan gitu nah sudah seperti ini sudah diaduk udah nyatu sama tanahnya balik kita saring tujuannya apa kok disaring apa pakai tanah ke ujungnya disaring ya saring kan biar spraynya nanti nggak ngadat ya teman-teman ya ini apa zat-zat yang ada di tanah ini itu membuat left miner nya itu dia nggak nyaman nanti dengan sendirinya dia mungkin akan mati itu setelah itu dia nggak akan berkembang biak di sana gitu kan kalau saya ya suka ngerau sayuran ya teman-teman ya saya makan mentah itu kalau ada gangguan di daun seperti itu kan terganggu banget ya kita ya ini udah penuh ya sudah hampir penuh ya kita ambil dan kita masukkan alat spraynya nah ini biar alat spraynya awet ya teman-teman aman jadi seperti itu saya 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 apa namanya saring oke jalan ya sip lanjut kita spray ke daun sekali ya teman-teman ya ini nanti kalau dibiarkan bisa menular soalnya dia kan tuh udah spray aja di daunnya kemudian daun yang tidak kena apakah juga di spray bun yang belakang nggak ada ya tapi alangkah baiknya ya yang belakang juga di spray ini teman-teman aduh eh gini dah tuh ya ini bisa menyebar seperti ini ini ada nih nih ada kan baru belum jadi pulau nya kalau yang sini nggak jadi nanti eh aroma tanah dan zat-zat yang ada di tanah ini buat hama di webminernya ini nggak nyaman dia ya ini juga ada nih dikit nih udah ajar aja kayak gitu ya teman-teman udah lama sekali loh nggak spray spray alhamdulillah ya kodaruwah dikasih lefminer di daun apa namanya timun gini teman-teman nih lihatannya ini kalau titan daun sawi nggak berani ngerau saya karena biarupun kecil dia dalam makhluk hidup dan hama yang merugikan ya teman-teman gila keren loh ya ternyata mengkonsumsi organik ini udah tahun kedua ya teman-teman saya konsumsi sayur organik Masya Allah di badan itu enak enteng di saat yang lain tanah spilat flu di kita lewat aja eh daya tahan tubuhnya tuh lebih lebih oke ya karena emang bener-bener kita nggak pakai pesticida sintetis ya kemudian pesticida kimia pupuk kimia kita kan nggak pakai ya murni semuanya dari alam ini lihat teman-teman ini nggak ada tuh kan ya nggak ada sama sekali cuman gimana tuh kalau di spray ini kan rendaman rumput jampang ya bagus aja bisa buat nutrisi untuk tanaman sawinya ya nih alhamdulillah nih yang ini bersih nih yang ini bersih udah saya terima aja nggak saya utik-utik ya biarin aja alhamdulillah gitu daun terong juga nih nggak ada cuman lubang satu dua itu juga belalang nggak tahan lama ya dia gigit apa namanya daunnya udah abis itu pergi lagi daun tomat berapa pohon daun tomat juga aman saja saya alhamdulillah pokoknya jadi semenjak saya rawat dengan ini ada 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 satu ini mulai kejangkit satu ketularan paling dia ya semenjak saya rawat dengan rumputan itu zat-zat yang ada di rumput kan diserap nih sama tanaman itu sama tuh nggak ya mungkin harusnya dia tahu ya Oh ini bisa tak makan bisa buat saya rumah gitu cuman kan karena dia ngerasa nggak nyaman mungkin di lidahnya gitu ya atau nggak sesuai yang diharapkan gitu jadi kayak semacam numpang lewat aja nggak berlanjut gitu teman-teman tapi kalau pakai pupuk kimia atau pokoknya teman-teman bisa mengamati sendirilah apa-apa yang mengundang hama gitu dulu saya juga musimnya lefminer kena dapet musimnya pate kena dapet pate tapi sekarang enggak teman-teman sekarang lewat aja itu ya hama itu cuma lewat doang nggak sampai makan nggak sampai ngabisin taneman gitu nih udah kayak gini aja eh kalau mau yang sepre-seprenya di awal-awal saya masa transisi dari eh pok ya dari eh dari limbah dapur yang saya fermentasi dengan apa itu namanya yakult itu masa transisi ke perawatan rumput itu sempet ya di awal-awal masih harus sepre ya tapi sekarang sudah full rumput di bulan kelima itu mulai udah nggak sepre-sepre lagi teman-teman jadi udah tanaman udah survive dengan sendirinya kalau ada yang mati itu paling gangguan alam gangguan alam seperti ya ayam dan lain sebagainya atau mungkin direcokin tikus gitu apa tapi sekarang tikus pun nggak ada ya teman-teman ya Alhamdulillah jadi begitu pantas ada yang tanya juga bun masih pakai limbah dapur enggak saya masih cuman caranya beda gitu nggak saya fermentasi pakai mikroba dari misalkan yakult empat dan lain sebagainya itu enggak cuma makrobanya saya pindah dari saya pakai tanah dan bener-bener saya olah hingga limbah dapur tuh bener-bener siap untuk diterima tanaman udah nggak mengundang hama lagi gitu teman-teman yang jadi persoalan itu kan kadang limbah dapurnya kita belum jadi sempurna nah udah di udah dipakai di aplikasikan ke tanaman nah itu yang jadi masalah akhirnya datanglah hama-hama yang memang seharusnya mereka datang kan karena diundang ya wah ini kok enak sekali enak icip ah kan gitu nah dengan kolaborasi pakai rumput itu dengan sendirinya ya terkecoh suatu yang hama tidak sukai gitu teman-teman ya jadi begitu teman-teman video berkebun saya hari ini semoga bermanfaat selamat menghijaukan bumi happy gardening assalamualaikum bye 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 bye